Panitia Khusus Pansus Ran Perda tentang penguatan program bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan yang dibentuk DPRD Badung menggelar rapat dengan agenda serap aspirasi. Acara yang diikuti stakeholder terkait dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan dihadiri Ketua Pansus Wayar Regap, Tim Penyusun Akademis dari Universitas Ngurah Rai serta Perwakilan OPD di lingkungan Pemkap Badung. Penyerapan aspirasi dalam rangka penyiapan penyusunan dan sosialisasi ran perda inisiatif Dewan terhadap ran perda tentang penguatan program bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan dilakukan di ruang badia gosanya kantor DPRD Badung. Ketua Pansus Ran Perda Penguatan Jaminan Sosial dan Ketenaga Kerjaan DPRD Badung yang juga politisi PD Perjuangan asal desa Kuomengwi, wayang regap menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dan elemen masyarakat yang hadir dalam agenda serap aspirasi. Diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial maupun ketenaga kerjaan yang ada. Hal ini bermula dari program Bupati Badung Nyoman Giri Prasa yang tertuang dalam visi-visi melalui pola pembangunan nasional semesta berencana PPNSB. Sehingga betul-betul diterapkan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan aturan atau regulasi yang ada. Sehingga betul-betul bisa diterapkan sebaik itu secara langsung dengan masyarakat berdasarkan bagaimana aturan-aturan yang ada yang kita bikin. Mudah-mudahan dengan hering pada kesempatan hari ini kita bisa memperkuat substansi-substansi PANSUS, PANSUS Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan dari beberapa stakeholder yang ada. Sehingga nanti dari substansi itu bisa mengarah untuk ujung-ujungnya mesejahterakan masyarakat. Ditambahkan terdapat beberapa aspirasi atau hal yang menguatkan, diantaranya jaminan Tuna Daksa yaitu bagaimana jaminan dapat diberikan kepada masyarakat Badung yang mengalami disabilitas. Selain itu pada bidang ketenaga kerjaan, yakni Pembina PANSUS sekaligus Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyarankan agar masyarakat atau tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diberi jaminan oleh pemerintah sebelum mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan suatu pekerjaan, bekerja sama dengan dina sosial dalam hal ini atau dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang di Badung. Tentunya disitu ada juga kewajiban bagaimana dia bisa membalikan daripada jaminan yang sudah dia dapatkan sebagai rasu tanggung jawab sehingga kelangsungan daripada APBD ini bisa bergulir dan suntuk kemampuan untuk kemakmuran daripada masyarakat semua. Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan BPJS Ketenaga Kerjaan serta beberapa anggota PANSUS yakni Made Pondawirawan, Yayuk Agustin Lesi, Wayan Sugita Putra, serta Loka Astiga.